Intro Berjumpa lagi bersama saya Nurjana Jabar pada edisi Senin 13 Januari 2020 dalam berita viral top 55 Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi Di antaranya Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Sulawesi Selatan sejak Sabtu hingga Minggu 12 Januari menyebabkan sejumlah wilayah terkepung banjir Berdasarkan data sementara yang dirilis BBBD Sol Sol daerah yang dilanda banjir yakni Baru, Sopeng, Sidraf, Binrang, dan Kota Parepare Rata-rata banjir berasal dari sungai yang meluap akibat hujan deras yang berkepanjangan akibatnya ratusan kepala keluarga dilaporkan sempat terisolasi akibat banjir bahkan sebuah rumah di Kabupaten Sopeng hanya terbawa arus air Beralih ke berita selanjutnya Satu orang dilaporkan tewas menggelam dalam peristiwa banjir yang mengepung Kabupaten Baru pada Minggu 12 Januari Kabupaten Baru diguyur hujan deras selama dua hari akibatnya banjir mengepung wilayah tersebut Banjir paling parah terjadi di Balusu Banjir paling parah terjadi di Balusu Baru Selain sempat mengisolasi ratusan kepala keluarga banjir di wilayah tersebut juga menyebabkan satu orang meninggal Kapolsek Baru pun turut berduka Didampingi Kapolsek Balusu, ia langsung melayat ke rumah duka Beralih ke informasi berikutnya Penyeberangan feri Kolaka-Bajoe ditutup sementara karena gelombang tinggi di perairan Kolaka selalu di Tenggara Gelombang tinggi di perairan Kolaka mencapai 1,5 sampai 2,5 meter Gelombang tinggi di perairan Kolaka mencapai 1,5 sampai 2,5 meter dengan kecepatan angin 15 sampai 25 knot Gelombang tinggi ini menyebabkan pihak pelayaran harus membatalkan dan menutup pelayaran 2 trip rute Kolaka-Bajoe Penutupan pelayaran akan dilakukan hingga cuaca membaik dan kembali normal Sementara para penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket bisa menukarkan kembali tiketnya ke loket Melangkah ke berita selanjutnya Harga tiket pesawat di salah satu maskapai untuk rute domestik kembali turun Setelah sebelumnya harga tiket pesawat yang mahal menghebohkan penumpang Salah satu online travel, ejen membenarkan harga tiket pesawat rute domestik mengalami penurunan Misalnya dari Jakarta ke Yogyakarta, kini harganya berkisar antara Rp300.000 hingga Rp400.000 Padahal sebelumnya harga tiket ke daerah istimewa tersebut mencapai Rp800.000 Sementara itu rute Jakarta Medan yang sempat dikeluhkan banyak orang karena dinilai menjadi terlampau mahal juga turun menjadi Rp700.000 Berari ke penghujung berita Pelatih PSM Makassar Bojan Hodak buka peluang mainkan keempat strikernya secara bersamaan Pelatih PSM Makassar Bojan Hodak harus memutar otak untuk meracik dan meramu strategi agar bisa memaksimalkan keempat penyerangnya Ferdinand Sinaga, Ezra Walian, Osas Saha, dan Giancarlo Lopes Rodraikes Menurut Hodak peluang memainkan empat pemain depan secara bersamaan memang memungkinkan Pasalnya dari empat penyerang tersebut hanya Lopes yang berposisi sebagai striker murni yang memungkinkan tiga pemain lainnya bisa saling mengisi Dan itulah informasi viral Top 55 yang kami sajikan Setiap hari, dua kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore Nonton dan subscribe, like, dan komen Drita 55 Untuk tetap update informasi lainnya Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di pollingdrital55.com Semoga kesaran pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktifitas Sain Rjana Jabar mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia